sedikit lagi Indonesia e-boss legend 21 e-boss legend Indonesia 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 fail ini kita tahu sendiri fail di arah late game mengganggu sakit dan ini bisa dibilang menjadi nanti salah satu counternya metasolid Pak soli berkumpul nih berkumpul jadi satu dikumpulin sekalian sekalian wainstromnya diaktifin angin duduk satu angin di patuh daerah Pak kalau angin putih beliung sekali daya ledakan lu lihat damagenya ampun-ampunan masalahnya terbang satu lagi hero yang akan dipik oleh e-boss legend Kagura masih bisa dibuka juga parsia-parsia juga masih bisa untuk high ground atau mungkin gue suka harus hati-hati sama si Cloud sejarah sejauh ini masih lepas tapi sepertinya kalau kita lihat lapu-lapu-lapu ntar Pak Wittomid kayaknya alright Pak Wittomid dipakai oleh LG LG ya Pak Wittomid Pak Wittomid dan anti-mashingan lapu-lapunya oke Wow ini dia ya Wow ini dia gua nggak nyangka kalau yang Pak Wittomid bakal jadi penghapai baik 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 ini dia kelima hero yang udah langsung diamankan kalau kita melihat dari eksekrasen udah ada Matilda Cloud fell lalu guru dan juga lunox dari di sisi e-boss legend kita akan segera melihat hero-heronya dari aset yang sudah sangat ganteng ini sudah ada herit sudah adalah bulatul Pak Ito dan juga Brody bersama dengan Estes Oke ini dia waktunya sesaat lagi Om Wawa are you ready siap Oke Kyo are you ready Indonesia apa kalian sudah siap untuk langsung menyaksikan pertandingan antara e-boss legend versus eksekrasen yang pastinya ini adalah duel panas untuk memperbutkan satu breket lagi menuju ke arah perbreket alright langsung kita masuk ke land of down untuk match keempat game yang pertama e-foss legend berapa dengan eksekrasen sudah ada kill VJ bersama dengan A2 Max bersama dengan Cagnu di arah mid lane Oke ini dia udah ada Cagnu di area midnya anti-match dengan lapu-lapunya kita akan melihat bagaimana pola permainannya akan dipertontonkan oleh masing-masing tim Oke kalau kita lihat juga dari strategi yang dilakukan LG nya sudah mulai masuk ke sana karena purple buff milik seorang kill VJ udah mulai diganggu-ganggu kali ini LG sangat komit untuk membayang time bahkan dari seorang kill VJ harus mundur terlebih dahulu untuk mengarahkan dirinya ke arah orange bar ya gue suka dari LG di sini purple buff itu penting banget ya pertama untuk cooldown dari skill-skill yang dimiliki oleh Cloud dan untuk bayang time seperti itu kayak itu terbuang sia-sia tadi waktu dari Cloud untuk bisa lebih cepat lagi Xp-nya benar-benar-benar apalagi untuk di early game seperti ini Cloud masih belum memiliki daya apapun untuk bisa melakukan sebuah fight tapi sekarang LG nya memberanikan diri maju ke sebagai depan tapi udah ada retribution yang digunakan oleh kill VJ masih santai aja LG nya karena ada reaksi yang terus mengawal tapi gimana Brody Brody masih free untuk melakukan farming-an Iya kalau dilihat dari segi levelnya masih sama dari antara versik dan juga kill VJ tapi sebentar lagi aku rasa dari seorang versik akan mengarah ke level tiga terlebih dahulu Oke itu dia akan terlebih dahulu mendahului dari sisi levelnya LG masih level satu bat santai aja udah ada sebuah tampolan tapi dibalaskan dengan Sobloom sedikit lagi Xp-nya tersisa ada guiding wind yang langsung digunakan dia berpindah tempat dari Caknu nya tapi reksi menerak hadir memberikan sebuah bantuan memberikan sebuah support langsung mundur aja Caknu nya tidak mau melanjutkan fight-nya langsung flicker yang cukup mahal dari seorang Caknu bahkan 120 detik ke depan Caknu nggak punya flickernya ada informasi yang baik sekali untuk EVO's Legend Iya itu adalah info yang baik loh mereka tahu kalau Caknu nggak punya flicker mereka bisa melakukan inisiat tapi sekarang untuk turtle-nya udah mulai dicolek versik udah memberikan damage-nya Caknu sudah mulai mendekat di bagian belakang LG mendadak hadir memberikan sebuah efek gangguan memberikan sebuah efek distraction terhadap player dan execution untuk bisa langsung dipukul mundur Oke sudah ada dua orang bahkan tiga orang dari EVO's Legend mencoba untuk menerkam turtle yang pertama bahkan ada Caknu kali ini mencoba untuk menganggap perjalanan dari solar reksi tapi di versiknya mengalir ke arah gelap lebih dahulu Caknu bagi dari pelukan dan ini adalah waktunya yang tepat untuk memeluk turtle yang pertama tapi nggak mau terlalu gegabah sudah ada kill VG yang udah mulai diganggu-gago oleh seorang reksi yang mencoba untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan execution tapi versik dengan turtle-nya tidak ada gangguan membuat dia mendapatkan turtle yang pertama oke 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 anti-match entah bagaimana caranya dia bisa sampai ke depan hanya saja untuk kali ini udah ada satu blessing dua tapi rasanya tak boleh begitu aja what are you doing that? langsung aja dia mengantarkan nyawa kill VG-nya harus tumpang untuk kedua kali tapi Caknu di bagian belakang he 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 akankah dia menjadi sebuah korban selanjutnya Caknu-nya terdia sendirian dua orang sekaligus berhasil dilumpuhkan what up le dari seorang versik juga datang dengan tompat memorisnya menumbangkan seorang Caknu tapi kali ini dari Evos agent sepertinya mau lebih sudah ada Renzio menjadi target di arah bottom lane kali ini versik, reksi, ini juga LG seperti nggak bermain-main mereka udah fokus ke arah bottom lane-nya mencoba untuk melakukan gagging dengan sepertinya Renzio dan nggak bisa ke mana-mana krokoknya dikeluarkan dari seorang LG dan harus tumbang di tangan seorang versik yap 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 ini dia pertempurannya Om betul triple team tadi dari Evos untuk menuju ke bagian dari bottom lane membuahkan hasil juga dan ini sebenernya glue adalah hero yang sangat merepotkan sekali tapi masih lanjut Pak Pulung oke, oke, oke namun di bagian atas untuk haritnya clover kali ini mendapatkan gangguan shield turret-nya udah berhasil dicicil-cicil tapi di bagian bawah akan ada kehancuran dari satu auto turret pertama yang ditumbangkan dari Execration iya, ini sebenernya rugi untuk tim Execration yang dari di top lane-nya itu masih gold shield bahkan masih bisa di defense nggak sampai habis gold shield-nya tapi di bottom lane-nya seorang versik menumbangkan satu turret di arah bawah oke, oke sebuah pertukaran ya Om ya betul, betul dan pertukaran yang bisa kita bilang sangat menguntung nggak sih untuk Evos Legends tapi yang pasti harus hati-hati juga untuk Evos-nya karena mereka nggak boleh terlalu lama untuk bermain-main juga dengan blue benar, di bagian bawah terjadi terus-terusan sebuah aksi pengeroyokan sebuah aksi pencegatan Rexy udah santai di bagian belakang tonepat memorinya dengan stack yang sudah penuh bahkan untuk orange buff yang pun langsung terkena ini dia ada zaman force juga udah ada cycling eagle tapi dia hanya mengantarkan nyawa di bagian tengah jangunnya bisa gede selama sedikit lagi SPA tersisa namun ternyata masih bisa lepas dari jangkauan pemain anak-anak Evos Legends no problem untuk Evos Legends walaupun nggak dapet satu kill tapi Versic lihat dia mendapatkan orange buff milik seorang kill VJ dan sekarang mengerahkan tiga orang dari Evos Legends ke arah turtle yang kedua yang gue suka bagaimana cara dari Versic disini untuk mendapatkan turtle tadi orange buffnya dia pakai ton 4 memori juga dia pakai ton 4 memori aja betul jadi lebih secure banget juga kalau bisa dapetin iya retri-nya juga aman retri-nya bisa disimpan bisa dipakai untuk kebutuhan selanjutnya dan sekarang satu objektif lagi berhasil didapatkan walaupun di bagian bawah ada gangguan yang diberikan LG membuat sebuah barikada membuat sebuah parimeter tidak ada yang boleh maju melewatin tubuhnya bener banget nggak boleh ada satu orang pun yang lewat tapi kalian lihat kali ini Chaknu yang sudah sendirian berada di garis depan dicoba di backup oleh seorang A2 Max kali ini tapi jarak yang cukup jauh membuat tim Evos Legends mendapatkan satu tarut lagi objektif atas tengah bawah diamankan what a play oke 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 satu objektif lagi berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Evos Legends ini dia itemnya Om yes dari item sendiri memang cukup tertinggal untuk excretion tapi untuk harinya yang sebentar lagi akan menuju ke Holy Crystal dan juga lihat item yang dibuat oleh versik sudah akan mengarah juga ke BOD jadi ini akan menambah daya tekan dari Evos Legends karena mereka lagi unggul banget sih sekarang untuk di early game 3000 goldnya unggul banget Om ini bisa aja mereka bisa mendapatkan satu inner tarut lagi dong kenapa karena zaman force yang udah langsung dibuka sebuah gangguan pun diciptakan bahkan inner tarutnya bisa didapatkan tanpa adanya satu gangguan yang berarti tiga orang player dari Evos Legends melenggang bebas ada LG juga yang udah langsung memberikan sebuah gangguan terhadap Canu Canu dipukul mundur Renzio menggantikan posisinya maju ke bagian depan tapi dari Evos Legends mundur dulu bos mundur dulu kita lihat dari seorang anti-match nya udah tahu udah diberitahu kepada teman-temannya di bawah woi hati-hati Execration mencoba untuk masuk ke arah bottom lane nya yoi dia langsung mundur mencoba untuk melakukan set up dulu bersama dengan teman-teman yang lain lihat versik begitu leluasannya untuk mendapatkan purple buff milik seorang cloud nah itu dia tone of memory nya berhasil didapatkan kembali sementara itu sudah dikeluarkan Canu nya langsung tertinggal dan berhasil langsung diambil begitu aja udah ada derakan yang diciptakan dari Waimblow namun semuanya masih bisa di elak versik memberikan damage lagi ada satu lagi sebuah skill yang sangat-sangat membantu dari Lunox yaitu berian of order menyelamatkan dirinya dari sebuah sergapan iya tapi kita lihat LG nya udah berada di gas depan bersama dengan cover dan juga anti-match dengan kita lihat ada zaman force dikeluarkan belum bisa melubahkan siapa-siapa versinya udah sekarang tapi dokter cinta sudah memberikan healing bahwa cakru yang udah sekarang terlupa oh my god terjadam seorang versi kali ini dari team bonus legend harus coba mundur terlebih dahulu gak boleh gegabah seperti ini ini terlalu offside LG nya hilang versi nya hilang ini war yang cukup salah dari evos legend dua orang hilang sekali dos om apa yang terjadi? terlalu mepak seharusnya tadi dari evos legends dan itu dimaksimalkan dengan kelra dan inilah player yang memang harus di waspada kelra yang akan bisa mengangkat exit creation di mid game dan juga late game oke 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 pertempuran masih terus berlanjur anti-match memimpin jalannya pertempuran ada kelpj di bagian belakang free hit banget sementara itu untuk anti-match kalian lihat kan dia bisa ditumbangkan tapi mendadang untuk kelranya bisa memberikan damage dan sekarang double kill again and again kelra bisa memberikan double kill bisa mendapatkan 2 tambahan kill juga turtle sekarang bisa diambil oleh execution hati-hati atas no bowling evos legend hati-hati hal-hal seperti ini sepel ya tapi efeknya gede banget bahaya bahaya banget tapi at least inhibitornya dari execution untuk top juga sudah hampir hilang sih hampir pecah di topnya memang tapi harganya mahal banget ya karena kelra yang tadinya belum punya item kali ini bahkan sudah bisa beli holy crystal itu dia makin berbahaya lagi chaos assaultnya akan semakin berbahaya 6500 adalah gold yang didapatkan oleh kelra dia memimpin sekarang tapi di bagian tengah zaman force mendadak dikeluarkan kembali udah ada battle mirror image tapi belum ada sebuah blazing duet yang akan dikeluarkan ada speed speed ada speed speed zaman force nya sekarang lagi akan langsung habis sementara itu untuk S-test nya sayang sekali S-test nya down tapi langsung dibalaskan LG nya tertinggal sedikit lagi SP nya namun dia pun harus langsung dihilangkan sementara timan mundur ke bagian belakang oh my god KLPJ nya memaksakan keadaan tapi dia berhasil itu mendapatkan satu orang dari evos legend tapi untuk versi masih bisa mundur masih bisa pergi udah ada tas tanya diberikan oleh kelra satu, dua, tiga, empat pemain dari exageration menguasai area mid yang dimiliki oleh evos legend lagi-lagi gue bilang gini hati-hati untuk evos legend karena versi gelas sendiri bisa mendengar reaksi kali dan aku dengar jatah versi nya harus tubang di tangan seorang KLPJ oh my god ini bahaya banget ini akhir keadaan untuk evos legend keadaan darah tarut nya tiga sedikit base nya tiga sedikit dan masih bisa di defense wow mari kita dukung Indonesia sekarang ini waktunya wow wow ini snowballing sangat berbahaya sekali dari exageration ini satu celah kecil sebenarnya yang dilihat sama exageration tadi dan dengan dua kill tadi itu seharusnya ada beberapa golf yang langsung bisa diamankan oleh kelra dan terbukti bahwa dia menjadi pemain yang cukup berbahaya bagi exageration iya ini bener-bener ini sebuah serangan yang terus-terusan dilakukan dan emang bisa berdapat di bagian tengah ini dia replay nya tadi ada kombo juga sih bersama dengan blazing duet iya yang bareng-bareng juga masuk dan lihat burst demo terlalu besar dan bakal untuk anti-match sendiri akan sedikit akan kelimpungan lah istilahnya iya buat tahan damage yang udah jadi dari ludox iya tadi itu ada battle mirror image yang udah ditaruh cuman belum ada wujudnya nih om belum ada wujud blazing duetnya di saat zaman force nya nih mereka udah menghitung kalkulasi waktunya zaman force nya kayak udah bakal kelar masuklah sudah itulah yang terjadi ini deh itemnya gila untuk ludox langsung jadi itemnya holy crystal divine glaive dan itu bakal mengarah ke entah konsentral energy atau ice pin one bisa atau NOD om NOD sih kayaknya bisa NOD buat Estes sih kayaknya konsentral energy juga bagus konsentral energy juga bisa gitu kan betul ice pin one juga bisa gitu loh karena ini adalah part dari item item tersebut dari item item keseluruhan tersebut NOD juga bisa untuk memotong bagaimana region SP yang akan diberikan oleh Estes tapi lordnya udah mulai hadir tengah-tengah lain orang-orang juga udah mulai dipok tapi di reset kembali oleh team execution tapi kita lihat LJ nya masih belum menaruh over commit Renzo nya udah mulai masuk arah versik berada disana juga kali ini mencoba untuk dipunggirkan bahkan versiknya masih bener reaksi gak bisa selamat bahkan seorang kera nya udah bisa godline bahkan double kill mencoba menghilangkan seorang clover kadhi berada bisa mundur dan tersisa lagi dan lagi versik sendirian apa yang harus bisa dilakukan what 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 wipe out berhasil diberikan oleh anak-anak execration kepada E-Boss Legends dan mungkin saja dan sudah dipastikan sesaat lagi ini dia kemenangan pertama di game yang pertama jatuh ke arah execration execration tim yang cukup kuat untuk memaksimalkan kesalahan yang dibuat oleh lawan wow satu miss momen amin betul kita kumpulkan tenaga pikiran dan juga doa untuk E-Boss Legends di pertandingan yang kedua ini game kedua karena ini adalah pertandingan hidup dan mati juga untuk menentukan mereka akan lolos ke babak berikutnya atau harus turun ke lawan mereka wuuu caknu tebelnya tiga orang ya dengan kumpurannya dan ini tebel semua ini bener-bener bakal nge-mainin kelvj dan juga kelra early game mereka bisa dapetin di late gamenya juga masih ada rasa oke aku aku jadi ingat kata-kata ranger mas apa itu kufranya diambil tapi upper breaker untuk kita untuk kita ini lah yang akan terjadi mudah-mudahannya kita lihat aja dengan hero yang udah diamankan langsung oleh E-Boss Legends ini dia hero nya ada lunox elis jowet lancelot dan juga luoyi oke dari execution sendiri kita lihat sudah ada kupra sudah ada aldos estes glue dan herit waw 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 ini dia kebanggaan kita semua E-Boss Legends ini dia kekuatan mereka yang sungguhnya akan langsung dikeluarkan di game yang kedua dengan harapan dari kita semua agar bisa memenangkan pertarungan menyamakan kedudukan kita berangkat lanjut ke game ketiga dan kemenangan operasi mereka ambilnya ini dia lane of doubt alright game kedua tentunya di match keempat pertandingan terakhir MSC 2021 hari pertama playoff kasus aja LG Versik dan juga seorang luoyi reksi berada di arah mid lane kali ini oke 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 LG di bagian tengah masih jalan sendirian apa yang dia ambil terlebih dahulu entah itu smart missile ataupun ada ejector ejector dulu yang diambil dia lemparkan seorang LG G kali ini dibantu oleh seorang reksi oke tapi membuat purple buff dari execution harus tereset yep sama seperti game yang pertama tadi mereka membayang time memberikan sebuah gangguan ada canu yang udah memberikan sebuah balasan juga versik gak jadi maju ada tyrant revenge yang udah di charge di bagian atas dilemparkan GLPJ nya namun dia berhasil untuk mendapatkan satu orange buff sekarang Cyclone Eye udah sama-sama diambil ada Renzio grab yang langsung dipukul begitu aja tertangkap basah sepertinya LG untuk kali ini alright bukan masalah masih terlalu early untuk kita putus asa karena kita lihat reksinya masih berjubah aku dengan seorang Caknu dan juga A2 Max walaupun tadi seorang LG harus terpik off tapi waktu masih panjang masih apapun bisa terjadi wow 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 clover di bagian bawah dengan starlight pulse yang dia miliki juga masih bisa menyedot darah bisa nge-regen SP nya cuman Caknu udah set up posisi udah ada LG dengan ejector nya namun ditabrakkan ada flicker yang dikeluarkan selamatlah sudah Caknu untuk saat ini ya dia bermain sangat safe banget sih buat Caknu cuman nge-cover aja hard hit agar bisa dapetin space terus bisa nge-farming dan ini ngebuat Lunox gak terlalu luas juga waduh ini yang berat tapi kita lihat dari versik nya yang mencoba untuk mengambilkan purple buff terlebih dahulu sudah level 4 udah siap untuk berperang dari seorang versik kali ini tapi di sisi lain dari top lane nya Alice dari seorang anti match juga masih cukup sustain yang menghadapi seorang Renzi oke 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 versik udah level 4 di area tengah seperti ada pertarungan namun clover untuk kali ini kita lihat aja dengan stifles nya dia bisa mendapatkan sedikit darah tapi KLVG mendadak langsung masuk masih ada oke flickernya udah langsung dikeluarkan dia pun udah level 4 siap untuk mengeluarkan satu chaos assault iya dan kita lihat turtle yang pertama juga udah mulai hadir tengah lane of down kali ini di reset aja oleh seorang versik ada chest fat dikeluarkan ada seorang KLVG belum tahu mengarahkan kepada siapa dan seperti tidak jadi dia pergi aja dia balik arah dia landing sebelum waktunya dan pergi ke area orange buff dan kita lihat nih permainan ini temponya masih cukup masih deh masih lambat banget belum menaikan CC nya anti match pun bahkan melakukan flying blood ke arah yang berbeda tidak menghindari langsung pertempuran dengan dengan glue namun untuk kali ini ada terrain defense yang udah di charge begitu aja Fancy sayang kembali sayang banget Fancy kali ini masih bisa kabur masih ada fans-fansi yang dikeluarkan terlalu pertempuran tapi tak terlalu diambil canunya langsung didapatkan LG terperangkap di bagian tengah tapi untungnya masih ada flicker hanya saja untuk Rencio berhasil menaiki kepalanya sayang banget dibawa masuk ke dalam dari outer target yang mereka miliki di area Amin dua orang berhasil diamankan ini adalah poin yang cukup baik juga untuk Evos Legend walaupun Turtle yang bisa diambil dari LG nya harus tumbang tapi dari Evos Legend bisa mengamalkan dua orang dan kali ini di bottom lane Kera berada dengan seorang Clover kali ini Clover nya juga udah sekarang tul maut mencoba untuk bersabar terlebih dahulu karena ada Etumex dan juga Chaknu yang siap membackup keberadaan dari seorang Clover yoi itu dia Chaknu nya dilempar ataupun ditabrakkan dengan acceptable force udah ada ejector juga tapi flickernya sekarang keluar lagi namun terkena defersenya juga rotation udah ada CSV juga ditabrakkan nice oleh Aldus namun masih bisa selamat hanya untuk Kelra nya kali ini langsung aja mengeluarkan zaman force dia menari di dalam alter target yang dimiliki oleh Force Legend namun dua orang melakukan flicker melakukan recall dan berhasil untuk balik ke arah best lebih tegang daripada ketemu calon mertua tadi barusan dari seorang versik dan juga seorang Clover wuh gila kita deg-degan ya mereka tidak masih bisa untuk pulang terlebih dahulu wawak dua kali tadi kalau kalian perhatikan dan langsung sama versik make a play satu di turtle ternyata B karena di belakang ada loyi iya oke yang kedua tadi dia berhasil untuk survive dengan phantom execution menuju ke arah dari renung punak betul luar biasa versik sik sik verdiansyah verdiansyah luar biasa sekali bocil ini permainannya dan juga anak-anak kipas legend lainnya ya selamat dia masih oke skornya juga masih tipis-tipis dua berbanding tiga saja masih tetap dengan tempo permainan yang cukup lambat belum seperti seperti game yang pertama tadi dan ini adalah momentum untuk sebenarnya evos legend mereka banyak sekali hero scaling disitu ada elis ada lunox juga dan ini adalah itu dia oke namun flicker kali ini sepertinya malah langsung mengarah ke area monster jungle supranya berhasil diamankan apakah mereka akan melakukan sebuah fight karena zaman fontuk kali dulu langsung dibuka begitu saja tapi untuk sekarang versinya sayang sekali tertangkap bahkan elis sedikit lagi SP nya tapi masih bisa kabur ada reaksi di bagian belakang memberikan sebuah backup untuk elis di atas sana belum bisa melakukan sebuah bantuan belum bisa memberikan sebuah bantuan karena jaraknya begitu jauh dan juga dia butuh waktu tapi turtle terbuka bebas terlalu berani untuk maju sendirian sayang sekali langsung saja terkena efek dan ini memang dari glue yang sangat mengganggu sekali om wah gluenya disini yang memang kayak ngerepotin sih karena ketika kita melihat glue sudah melakukan split-split otomatis responnya kita biasanya kabur oke kalau kita coba untuk mendekat juga dia pasti bakal naik ke atasnya kita dan udah kena gitu ya udah kena grab-grab ya kan dibawa kemana-mana pasti bakal dibawa kemana-mana juga yang pasti akan dibawa ke kerumunan di rekan-rekannya gitu teman-temannya sudah siap nampung mana nih makanan katanya gitu kan oke dan untuk item buildnya clock of destiny masih untuk ludox bersama dengan Alice dan bahkan untuk VR6 sendiri belum berhasil untuk menyelesaikan heptasisnya dia jadi kita masih akan menunggu untuk waktunya oh tapi sementara itu sudah mulai ada peperangan sementara lagi terjadi dari seorang caknunya mencoba untuk mengejar seorang Clover yang berada di arah mid lane kali ini karena datang juga untuk membantu kali ini tapi VR6 masih bisa mundur terlebih dahulu enggak mau napsu karena dari teman-teman EVOS Legend belum melakukan set up dengan baik oke oke itu dia LG masih belum mau menampakkan wujudnya ada sebuah charge yang dilakukan dengan Tyron Revenge yang dimiliki oleh LG tapi dia masih bertahan udah ada Alice yang sekarang diberikan purple buff siap untuk melakukan atau permumpulan setakat di bagian atas sana Canu di bagian tengah udah melepas namun untuk kali ini kelranya kelranya kemana dia miliki dia masih bisa selamakan ejector tadi langsung di cancel begitu aja LG nya bahkan harus meregang nyawa Tyron Rech nya tapi shutdown berhasil didapatkan kelranya down udah ada satu Tondros langsung aja diambil oleh Clover tapi James Venture sedikit lagi SP terisal dari KNVJ nice dia gak bisa bertahan KNVJ pun langsung dihilangkan walaupun ada feather of heaven yang diambil oleh kelranya sekarang ini bagus sekali tiga orang harus tumbang di peperangan yang terjadi oleh EVOS Legend juga execution ini menambah angin segar untuk EVOS Legend point kill sama dari jumlah network juga sama dan ini adalah waktunya untuk EVOS Legend bakit di game yang kedua dan bahkan mereka punya LOYI sebenernya tadi LOYI yang dari tadi Reksy dengan LOYI yang nice placement juga dari bagian belakang bisa memberikan rotation dispersion yang memang sangat-sangat on point banget tadi itu dia Om empat orang kesedot iya empat orang kesedot empat orang langsung mendadak tidak ada jarak tadi Om ya mereka berkumpul dalam satu titik dan juga sebuah aksi pengusiran dengan Tondros yang dilakukan oleh versik tadi disambut baik dengan Clover yang langsung menangkap Canu iya ada anti-match yang lompat tadi iya akhirnya anti-match ikut peperangan dan disitulah terjadi kemenangan bener ini Alice nya udah enak Alice nya udah diberikan tadi purple buff berarti dengan ada purple buff mana nya bakal lambat banget habisnya mana nya akan semakin hemat dia akan semakin apa ya kuat untuk melakukan team fight bersama dengan rekan-rekan-rekannya di bagian bawah ada satu outer turret yang diambil tapi untuk chase fight nya langsung aja dikeluarkan tapi itu hanya untuk nge-trigger satu ultimate Om iya itu gosokan sih tadi untuk menyelamatkan diri udah diversion aja kabur iya tapi ada mid nya kayak ini boncimbo dikeluarkan oleh Caknu kali ini mencoba usap ngejauh seorang Renzio nya LG dengan unstable force sudah dikeluarkan juga bahkan war nya bahkan sepertinya tidak jadi iya hanya tarik ulur aja ini dia pola permainan dengan Aldus kadang kita bisa memancing banget bisa banget mancing dengan Aldus lu udah dekat chess fight lu lu cancelin dimana ada sebuah sword skin yang mungkin udah dikeluarkan oleh pemain lawan iya di mana oh my god 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 itu dia versi nya ting-ting yang begitu indah sedikit lagi dan Renzio nya bisa selamatkan bad time execution menuju sebuah kemenangan masih bisa selamat pocil kecil ajaib wonderkit wapak gila 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 gilz yang dilakukan oleh soal versi juga fast hand nya membuat dia terselamatkan bahkan kali ini objektif diara mid nya diamankan oleh evo's legend agin segar lagi oh wawak kemenangan kecil tadi untuk evo's legend pastinya mereka gak boleh terlalu berpuas hati juga tapi reksi kalau kita lihat tadi sudah berhasil untuk mengamankan necklace of durance dan ini sangat membantu untuk mengurangi efektivitas dari adanya estesis dan reksi gua rasa disini mainnya bagus banget sih iya iya dia pegang peran yang paling penting untuk evo's legend rotation dispersion nya ini yang wajib wajib harus pas dari tadi loh om dari tadi beberapa team fight belakang ini memang selalu dimenangkan mereka dengan setup yang sangat baik bagaimana juga dari elis nya tadi memancing semuanya mengejar semuanya ada winter juga yang udah dia miliki dimana saat keadaannya tertekan winter nya aktif keadaan berubah iya dan kalau kita lihat sekarang execration mereka hanya akan mencoba untuk counter initiate iya mereka gak mau nyentuh ini lordnya mereka pasti nyuruh untuk evo's nya at least nyenggol sampai sebarang HP baru mereka bakal dateng oke udah ada cakne yang udah stand by di arah embus deket seorang lord kali ini tapi sepertinya cakne udah mulai kelihatan dan akhirnya dengan bol cimbol dia bisa mundur ke belakang disusul teman-teman execration yang lain ada tiga orang yang langsung menjemput bahkan kalau kita lihat di arah mid lane nya lancelot dari seorang versi bahu membahu dengan anti-mesh mencoba untuk menumbangkan seorang ranzio oke ada dua orang yang jalan berkatan tapi untuk kali ini lancelot nya seorang diri tidak baik untuk berlama-lama seperti ini harus segera dikawal harus segera dijaga ada chase pad yang dimiliki oleh aldus yang sangat berbahaya efeknya sekali tabrak sekali tanah ku tampol retak satu kenyamatan pak retak apa genteng-genteng nya retak ya iya loh tapi kita bisa memastikan sih bahwa execration mereka belum mereka masih akan bisa comeback lagi dengan momentum-momentum yang mereka lagi nyari sekarang oke 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 ini dari LG nya ada injektor ke belakang mencoba untuk menunggu seorang caknu didapatkan satu caknu di daerah embus deket dengan purple buff milik seorang kelpg dan kali ini kita lihat lord nya udah mulai diinisiasi oleh tim evos legend oke masih ada 4 player dari execration sekarang menit 11 sedikit lagi menit 12 udah siap akan langsung di enhance dari lord itu sendiri bahkan untuk sekarang kita lihat kill vj langsung aja menampol ke arah lunok tapi lunok masih bisa bertahun lunok masih bisa pergi hanya saja untuk LG pertempuran terjadi bagian tengah udah zaman core juga yang langsung dikeluarkan syaknya berhasil dilakukan namun untuk clover masih saing banget dia harus langsung menghilang dari situ versi di bagian belakang mencap untuk masuk double keep didapatkan oleh kill vj tapi lord nya sayang sekali berhasil diambil bahkan untuk kali ini tapi elis nya berhasil itu mendapatkan langsung ke arah kill vj untuk kali ini dia juga langsung mengarah aja ke arah kelra kelra dikejar abis-abisan udah ada satu flying blood tapi sebelum itu dia berhasil mendapatkan kelra kelra dibawa untuk selalu bertemu dengan rekan-rekannya di best alright anti match versus everybody menumbangkan 2 orang tapi kali ini apakah dia mampu mendapatkan 3 orang ada A2 Max ada Rencio dan juga Chakno tapi anti match nya masih bisa bertahan masih bisa bertahan masih sangat-sangat kuat witer nya belum ada ke jauh ini lg pun hadir semuanya ku sedot semuanya berikan daramu padaku dilepaskan 1 orang down estesnya down ini dia perbainan yang sangat indah dipertontonkan oh my god ya kalau kita bisa bilang bahwa execution mereka memang lagi gak cukup untuk damage tadi disana dan anti match sadarakan hal tersebut dia gak memilih untuk pulang wawudah 1 melawan 3 bertahan dengan sangat lama sekali dan bahkan sampai LJ juga bisa memberikan backup-an tadi untuk teman-teman dari boss legends dan kalau kita lihat dari itemnya sebentar lagi ya sebentar lagi Clover akan bisa aktif dengan Holy Crystal nya Alice sebentar waktu untuk anti match disini sudah berhasil juga untuk mengamankan Holy Crystal jadi untuk damage dari match seharusnya sudah cukup dari execution mereka masih kurang item damage sebenarnya karena untuk Aldous ini akan sangat mengandalkan stack ya disini untuk item terakhirnya bakal mengarah ke Athena Shield juga Athena Shield karena memang ada 3 match yang berada di boss legend tentunya itu adalah item respect ya Omawa dan Pak Pulung ya ini bagaimana tentang pengawalan ataupun positioning dari Lunox dan juga Lancelord nya pak bagaimana nantinya untuk reksi dia oke oke ada sebuah aksi perpindahan ada sebuah aksi teleportation wow nice banget kaya Raja tepat banget kaya Raja tepat banget kaya Raja namun untuk kali ini nice langsung dilakukan begitu aja ada kaya Raja langsung langsung mendapatkan di saat zaman ball sudah dikeluarkan sedikit lagi kelvin cedar aja akan dihabis nice itu dia ada fly ball langsung mengejar ke bagian belakang wow double kill masih didapatkan juga oleh Elisya ultimate mengabung sementara di bagian belakang Rencio tertinggal kecilian triple kill tidak ada berbeda Lunox sebenarnya tidak dapatkan namun untuk kali ini Rencio nyempol kemana kamu nak anti-match anti-match sendiri dan juga Lancelord yang sudah mulai bergerak mereka akan objektif untuk lantunya mendapatkan karena best taratnya ini dia EVOS Legend ini di Indonesia akankah best nantinya 3 series akan langsung kita mainkan etanya satu sama Yes! 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 EVOS LEGEND mengabatkan game yang kedua Untuk penambah asa, mengelengkat satu kaki EXECRATION Udah, belakang di depan game pertama tadi Wah, kalau gini ya Akai dan Pak Kuito menjadi pilihan terakhir dari EXECRATION Dan inilah waktunya untuk EVOS LEGEND mengambil ke arah hero dari anti-match Anti-match Udah, keluar lagi Alice-nya Alice ya, Alice ngelawan Akai ini sebenernya agak annoying ya Karena dia kan bakal ngejauhin semuanya juga Dan itu kayak ngurangin lah Apa yang bisa dilakukan nanti oleh Harid Terutama untuk Aldous yang bakal berusaha sama dekat Itu pasti bisa dijauhin sama si Akai Bagaimana dengan Alice om? Alice juga sama, pasti dijauhin sama dia Aku notisnya untuk give sih sebenernya Jadi itu bakal bisa ngamanin banget posisi dari link dengan crowdnya Ini yang harusnya bisa dijauhin gak sih? Ada hero yang bisa narikin dia Tapi apakah lapuk? Apakah aja? Karena lapuk Alice Masih pede dengan Alice-nya anti-match Dan kita pun juga pede untuk seorang anti-match dengan Alice-nya Membawa kemenangan untuk EVOS Legend di game yang ketiga ini Game penentuan untuk kedua tim Ya ini dia, marilah kita berdoa bersama-sama nih teman-teman di luar sana ya Kita doakan untuk EVOS Legend agar bisa Memenangkan game yang selanjutnya Amin! Sama juga kirimkan doa kalian untuk Ligton Alpha Agar tetap bisa memberikan permainan terbaiknya Amin! Sekarang ini dia, 5 hero yang udah diamankan langsung oleh X-Recreation Udah ada Kai Lalu Link Bisa dengan It, Pak Kinto dan juga The Cloud Dan disusul oleh EVOS Legend 5 player-nya ada Herit, Alice, Angela, Aldous dan juga Popo & Koopa Oke, ini dia waktunya penentuan Siapakah yang akan menemani Blacklist untuk di bracket selanjutnya Dan siapakah yang akan turun menuju ke lower bracket Kita akan menantikan lubang hitamnya terbuka Kita akan langsung terbang menuju ke line of down Ini dia pertempuran ketiga antara EVOS Legend versus X-Recreation Alright, oke penentuan untuk kedua tim kali ini Sudah masuk ke line of down Sudah ada Kelviji dengan Chaknu yang saling membahu-membahu Bersama dengan A2 Max Ya, disini gue pengen lihat ya, sebenarnya dari Kelra sih Kelra dengan Clover berarti, Harit ya Karena untuk di top play-nya disini, Kelra baru memainkan 3 hero Dan ini adalah salah satu hero yang memainkan juga Oke, Cloud Cloud ya, tapi di bagian bawah nih coba Sebuah gangguan langsung diberikan oleh LG Seperti biasa LG-nya mengganggu, LG-nya memberikan distraction di bagian belakang Udah ada Angela juga yang langsung hadir untuk ngereset ke arah Orange buff-nya Nice, 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 nice yang dilakukan oleh kedua player ini LG dan juga Rexy membahing tembakan, menereset Orange buff milik seorang Kelvin Tapi datang lagi, kamu pikir saya pulang Tidak semudah itu, Berguso Yoi, itu dia, langsung digeser mundur aja Akai-nya sedikit lagi SP tersisa Akai-nya, dan mereka pun masih gagal untuk bisa mendapatkan satu para Orange buff di bagian bawah Masuk lagi Tapi untuk LG masih bisa kabur Ada Rexy dengan Popol Kupanya pun harus mundur lagi Kehilangan banyak waktu untuk KLPJ luar biasa Keren, keren, keren yang dilakukan oleh kedua player ini Bahkan versi ke-2 level 2, lihat KLPJ, masih level 1 Pak Belum Di bagian tengah, Rexy dengan Popol Kupanya tak henti-hentinya Nge-press terus jadi Nge-press terus Kayak-keren itu lumayan kayak Popol Kupa, salah satu poin plusnya adalah dia punya Kupa Yang bisa ngeharas gratis Kalau udah mati juga bisa disumur lagi kembali Nah, sekarang LG-nya datang, LG-nya memberikan gangguan Tapi parfaat-babnya, R3-nya disumurkan, tapi chasefad-nya Langsung aja nabrakara KLPJ Akankah diteruskan? Nggak ternyata, karena untuk kali ini versiknya jauh lebih sabar lagi Versik, udah ada beberapa orang, udah ada A2Mek Tapi balik arah, canunya memberikan gangguan lagi belakang Udah ada 1.000 pounder, tapi sekarang menjadi sebuah bait aja Ada KLPJ dengan level 3-nya Udah mulai masuk dan menusuk ke arah tengah Dan mengamankan satu web minion Trio yang dilakukan oleh EVOS Legends ini sangat baik sekali Menjemput, melakukan heal, bukan mengharas Tapi kita lihat, daratal yang pertama juga udah mulai hadir Tengah-tengah layup down LG kali ini di dalam setepan Mencoba untuk mengganggu perjalanan dari seorang Ranger Udah sekarang tuh lalu LG-nya Masih bisa mundur ke belakang Tapi ternyata, First Blood diamankan oleh Execration Yap, itu dia Execration masih mendapatkan First Blood-nya lewat LG Angel lah tadi, dihabak-habak dipukulin punggungnya Tapi anti-match sekarang pun masih level 4 Tapi dia sepertinya udah akan siap ya untuk join the pack nanti Sesaat lagi masih mengumpulkan stack juga Ya menunggu saatnya yang tepat aja Iya, dan kalau gue lihat disini dari Execration Mereka cukup sabar juga Karena mereka tahu, mereka lah Mereka yang bakal liharas dari early game Jadi mereka harus lebih berhati-hati Mereka lah yang harus lebih untuk meng-counter initiate Oke Itu menjawab segalanya dengan menempel terus-terusan Ke arah dari jungler mereka Baik, 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 baik Cakno ya di bagian tengah ketahuan posisinya Udah ada satu Apa tadi ya? Satu trap yang dikeluarkan Renzio Udah di chase bait Yang langsung mengarangkara dirinya Akankah diteruskan? Enggak, ternyata Enggak, 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 enggak Tapi bohong katanya Versic Ya kan? Yap, 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 yap Dan kita lihat dari arah anti-match sendiri Udah mencoba untuk melakukan cutting minion terlebih dahulu Mengganggu pergerakan Renzio Bahkan kali ini kita lihat dari Versic Udah mulai diganggu-ganggu juga Renzio manipulasi yang dikeluarkan oleh seorang kera Maka Cakno kali ini mencoba untuk mundur Dan akhirnya terjata Versic harus tumbang Sayang sekali Di mana tadi ada Thousand Ponder Yang berhasil mendorong Versic ke arah belakang Sementara itu untuk kali ini Zaman Forge nya akankah berhasil diambil? Yap, yap, yap Masing-masing dari jungler tiap tim Akan langsung dihilangkan Dan sekarang purple buff nya Udah akan langsung diambil juga Menjadi sebuah keuntungan untuk Evose Legend Kenapa? Karena Link tanpa adanya purple buff Bagai motor Tanpa bahan bakar minyak Betul Tapi kalo kita kesampingkan Link yang tanpa purple buff Kali ini Kailura Apakah dia akan bisa mendapatkan Moment-moment Liat tuh Bagaimana cara dia farming Dia sangat-sangat safe sekali Dia naruh battle mirror image Di bagian belakang Dan langsung blazing duet juga Yap, 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 abis itu mungkin dia bisa melakukan pergerakan Karang lainnya Atau melakukan recall terlebih dahulu Mengisi mana nya kembali Jadi setidaknya dia udah mengamankan dulu satu wave nya Balik dulu Atau pergi ke lane lain Baru ke lane nya lagi Ya, tadi kita lihat juga dari Seorang VRC kali ini Mencoba untuk melakukan farming Mengumpulkan stack Apalagi turtle yang kedua udah mulai hadir Tengah-tengah lane of down Dari bottom lane nya Sudah ada Perpontongan Minion Bahkan Dari Team Execration Mencoba untuk mengambil inisiasi Ke arah turtle yang kedua kali ini Oke, oke, oke Ini dia chase pad nya Harusnya udah di standby kan Ada Elise di bagian bawah Namun mereka hanya masih melihat dari jauh aja Emang merelakan untuk ke arah Satu turtle nya Cuman TLPJ Akan mendapatkan gangguan kah Oh di bagian atas ada space yang tercipta Namun untuk kali ini blazing duet nya Belum terlalu berimpak besar Karena clover masih bisa bertahan Tapi udah ada hardguard yang masuk ke dalam tubuhnya Tapi objektif Mereka berhasil dapatkan satu outer turret Gua rasa untuk menghentikan sih dari Ada satu hero yang membuat di battle mirror image nya Wah 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 Cuman di luar oleh seorang Chaknu untuk memukul mundur seorang anti-mage Yang hampir saja mendapatkan poin-poin kill di arah mid nya tadi Dan kita lihat Versic yang maju ke garis depan Ya Mencoba untuk menggaguh pergerakan dari kill visit dari Rencio Ya terus dengan knock out nya Ditambah lagi dengan reload manipulation di A2 max nya Mencoba untuk memukul mundur pemain-pemain E-Boss Legend Bahkan LG harus tumbang kali ini Sayang sekali Walaupun tadi mereka udah menggunakan Masih belum ada hari kenden Karena masih cooldown Tapi untuk sekarang kita gak tau lagi Oh ada Versic yang langsung mengarah ke arah berbeda Karena apa? Karena untuk reload manipulation nya tadi udah dikeluarkan juga Cuman lewat pertempuran itu Walaupun ada LG yang tumbang Ada satu space lagi yang tercipta di bagian bawah Auto turret nya berhasil mereka ambil lagi Bahkan monster jungle nya sebagai bonus Yap Ini menurut aku ya dari E-Boss Legend sendiri Mereka bener-bener bermain objektif Oke mereka kalah dari jumlah kill Tapi objektif mereka menang Dan dari segi item nya udah beberapa item udah diamankan Oleh tim E-Boss Legend Iya Bahkan dengan 2 turtle yang diambil oleh Execration tadi Network yang dimiliki jauh lebih unggul Daripada E-Boss Legend ya Om ya Iya, tapi yang harus di waspatnya memang Eve nya Eve disini Ketika udah punya power dengan artinya Ice Queen 1 Itu efek slow nya bakal berkali-kali lipat juga Bakal Dan itu bakal gak enak banget untuk E-Boss Jadi mereka harus lebih stay lah Oke, oke, oke Dan Eve nya sekarang Menjadi target utama dan berhasil diambil Ada Kelra juga Berhasil di keluar Tapi langsung di gigit-begitu aja Sedikit lagi SB tersisa Apakah dia bisa selamat? Tidak bisa selamat Walaupun ada reaksi yang harus berkorban disana Tapi setidaknya mereka berhasil untuk mendapatkan 1 orang lagi TLVJ di bagian tengah Masih mempertahankan Versic Udah gak menggunakan purple buff lagi Kenapa? Karena purple buff nya udah diberikan kepada Elise Tanda-tanda lagi Tanda-tanda Bahwa kemenangan akan di depan mata Tapi kita lihat Labyrinth Mencoba untuk memukul mundur Soalnya ke VJ Depes of Blade Dikeluarkan Membuat dari TLVJ Harus mundur Bahkan E2 Max hanya mau lebih Dengan adanya Hurricane Dance Tapi Angel lah Heart guard nya On point banget Save the day On point sekali Sangat-sangat tepat waktu Karena sekarang kita lihat aja Anti match pun udah mulai masuk ke bagian tengah Ada purple buff yang sekarang mereka jagain Gak ada lagi Hurricane Dance Karena barusan udah dikeluarkan Purple buff nya pun berhasil mereka amankan Dan berarti Link akan kehabisan bahan bakar untuk beberapa saat ke depan Bagus Bagus Lagi dan lagi sih kecudok untuk purple buff nya Dan ini dari EVOS mereka lagi pegang untuk tempo permainan Dan tinggal objektif yang Kalau bisa mereka Ya dapetin secara perlahanan yang penting objektifnya kelar Iya perlahan tapi pasti Om ya Betul Alon-alon asal Klakon Oke Clover Dengan 5.500 Lalu udah ada 5.300 untuk LRA nya Ini sangat-sangat dekat sekali loh poinnya 200 aja ya Pak Pulung ya Sekarang menuju ke 300 Tapi kita lihat Tartal nya Udah rame banget Mulai dipok aja dari Team Execration Tapi kita lihat dari pergerakan versik nya Tinggal menunggu CSP yang bakal hadir Untuk menikuti ward Lagi Hurricane Dance keluarkan seorang Ketak nukar anti-match Tapi kali ini Rexy nya harus tumbang Blazing duet dari seorang kera Membuat damage nya cukup Saking bakar reward manipulation nya Gak bisa berbuat apa-apa Itu dia versik nya Terus mengejar karena Pak Kito Udah ada flying blood He he di stun Kamu mau kemana Sama-sama petinju kita Dan ternyata Tinjuanku Jauh lebih mematikan Walaupun yang jalan terdapat berbeda Dan sekarang Tertangkap basah Tertangkap sudah Dan dia pun harus langsung menghilang Namun di bagian tengah Ini dia Ada sebuah kesempatan Untuk bisa mendapatkan Satu inner turret Dari Execration Ada Kelra yang perlahan Untuk mau masuk ke depan Tapi ternyata Untuk kali ini Walaupun ini Ternyata udah hancur Tapi untuk hari kendensnya Berhasil menangkap Karena versik Versik nya pun harus mundur Tapi langsung dilindungi Dengan Lissabat pun Dengan ada yang satu Winter Traction Dibalaskan begitu aja Claude nya pun harus pulang Gila Komunikasi yang sangat Sangat-sangat baik Membuat Seorang versik nya Terselamatkan Bahkan perhitungan yang Sangat-sangat Anti-Klimax banget Gak terpikirkan Luar biasa Sebenarnya untuk EVOS Legends Mereka jauh lebih tenang Kalau kita lihat di game yang ketiga Gila Dan Execration mereka Tampaknya seakan terburu-buru juga Untuk melakukan defense Padahal Komposisi dari pemain mereka Tadi masih belum cukup Untuk melakukan full defense Itu dia Walaupun tadi ada Bleda Sekarang kita lihat aja Versik nya harus tumbang kali ini Di tangan seorang A2 Max Real World Manipulation Pak Pulung Memang cukup merepotkan Cukup merepotkan Tapi luar biasa tadi Beberapa kali versik menahan Dan Chase Fate nya Di saat teman-teman yang bertempur Dia langsung ngelok ke arah Si EV nya Jadi EV gak bakal bertahan Jauh lebih lama lagi Ditabrak Ditampol Leher belakang kenceng Ya hilang gitu ya Iya tapi tiba-tiba Tepes of Blade Dikuarkan oleh Kelviji Mencoba untuk mundur kali ini Gak mau ngambil resiko terlalu lebih Karena ada Lord yang pertama sudah mulai Hadir tengah-tengah land of down Good morning sunshine for Lord Dan kalau kita lihat mereka Dari Team Execration Ada Kelviji dan juga Khera Saling bahu-membahu untuk Clearing Minion terlebih dahulu Tapi di sisi lain Agimates LG Rexy udah mulai ngepok-pok ke arah Lord yang pertama Ini dia Lord yang pertama udah mulai dicolek Tapi gebukannya udah mulai berasa ya Diputerin kayak begitu Sakit banget E2Max udah ambil posisi Udah set up posisi Untuk Versic Di atas sana Udah siap standby Untuk bisa langsung terbang Dengan chasepad yang dia miliki Yap Dan sekarang kita lihat aja Yves langsung ditargetkan Dia masuk Tapi ternyata Hal ini dia berpindah Namun sekarang Pak Ito nya Belaknya langsung didapatkan Udah ada chasepad di bagian belakang Tapi chasepad udah dikeluarkan sekarang Di lumayan inflation Anti mesh nya masih bisa bertahan Itu dia E2Max diusir bodor Dan berhasil untuk mendapatkan Walaupun untuk kali ini Clover nya tidak ikut bermain kanal Dia pun langsung ditumbang Dan begitu aja Tapi Versic mengabung Satu hit terakhir Mau pergi kemana Untung gak ada masa Dia yang dikeluarkan Tapi sekarang Dengan saat memiliki Kau berpindah tempat Lepas dari lubang buaya Tapi malah masuk lubang singa Bener banget Ditambah lagi dengan Evos Legend mendapatkan Lord yang pertama Oke oke Sebuah sudah bergerakan Amir Bersama dengan Versic kali ini Mencoba untuk menjar Menjar seorang Cagnu Cagnu nya buying time dengan sangat baik Tapi tidak tahu He 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 Gak boleh pulang Gak boleh pulang Gak boleh pulang Itu dia Gio Gak boleh pulang Dia dilarang untuk melakukan recall Di bagian tengah Mereka berhasil Changepad nya Tapi sabar Untuk kali ini Akhirnya tidak akan ikut bermain Karena untuk beberapa saat ke depan Dia harus menunggu respawn nya lagi Tapi mereka masih sabar Menunggu web minion yang akan datang Di bagian atas Ada satu web minion yang mereka pertahankan Hati-hati Hati-hati Ketenangan Evos Legends Masih bisa bertahan Tapi disini lain Execration Bertahan dengan cukup baik Walaupun mereka harus kehilangan Semua target yang tersisa Tinggal tersisa base nya aja Ini menandakan Execration Masih bisa bertahan dengan sangat baik Ya gue bisa bilang bahwa disini ya Dari Evos Legends mereka Menahan banget Untuk bisa terlalu overdive Sedangkan dari Execration itu nice movement juga Kelra yang masih bisa nge-defense Dengan adanya blazing duel yang dimiliki oleh dia Jadi Masih 50-50 dan Evos Legends mereka harus berhati-hati Dikuarkan oleh seorang Link nya Bakal berubahkan seorang versi Kali sabar porsi keluarkan Tersatau double kill Seorang Kelra nya mendapatkan double kill Ini bahaya sekali untuk Evos Legends Mereka tersisa LG dan juga Rexy Oke oke Tapi Rexy nya masih bisa menahan Harusnya di bagian tengah Sedangkan menunggu kehadiran dari rekan-rekannya kembali Jadi wow Ini akan menjadi sebuah hambatan lagi Ini akan menjadi sebuah kerikil lagi Jangan sampai dari kerikil yang kecil Berubah menjadi batu kali yang besar hambatan ini Betul Karena hampir bisa dibilang bahwa Kalau sampai kejadian ini terjadi juga Adalah bahwa game pertama bisa terulang kembali Kelra yang punya momen cukup besar Cuman si semester Evos Legends sekarang mereka punya Atau mereka udah berhasil untuk mendapatkan inhibitor Sebuah milik dari Execration Dan ini dia momen gimana nyaris tadi Evos Legends Bisa ke-1 semuanya tadi Nyaris tapi mereka masih cukup sabar mereka nunggu di belakang Kalau di sempat-sempat Dan kejadiannya lagi-lagi di atas ya Om ya Ini adalah hal yang barusan kita lihat Oke Kalau kita lihat juga LVJ yang teratur di Skaratul Maut kali ini Mendapatkan serangan bertubi-tubi dari anti-match Ayo di reset kembali Evos Legends Mencoba untuk maju kembali Melakukan setup serangan kembali Karena gak sampai 1 menit Lord kedua akan hadir Pak Pulung Oke 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 Tapi mereka semua pun udah siap dalam keadaan apa ya Semuanya lengkap 5 hero dari masing-masing tim Dalam keadaan darahnya penuh juga Walaupun untuk Versic sekarang belum ada ultimatenya Belum ready Ada satu monster jungle yang tetap diambil untuk menambah terus stacknya Tapi untuk anti-match kita lihat Udah ada purple buff lagi yang bisa diamankan Tapi kali ini KLVJ akan maju dengan purple buff yang dia milikin Oke ini tinggal sabar-sabaran aja dari Evos Legends Mereka pastinya kita harapkan bermain secara objektif Untuk menunggu the next Lord keluar Agar bisa memberikan bantuan lebih Untuk bisa menuncahkan base dan execration Gue rasa disini momen yang paling cepat untuk mereka maju Adalah ketika Evos mencoba untuk melakukan start ke arah Lord Arjat yang udah masuk ke seorang anti-match kali ini Mencoba untuk menumbangkan seorang Rencio nya Hurricane Dance dipakai untuk mundur kali ini Versic nya terjebak Tapi kali ini Versic berada di garis depan KVJ ter tiga sendirian Kaya bisa kemana-mana Real World Manipulation Ke arah soal Versic Hati-hati Versic Dan kali ini kita lihat Wither Trojan save the day Oh my god Oh my god Sayang sekali Sayang tapi mereka masih bisa bertahan Hanya saja Kelra sekarang mengejar Wapala yang kumpaya mundur ke bagian belakang Klover juga udah melakukan recall Harusnya Klover selamat Harusnya Klover selamat Dengan tiga orang yang dimiliki oleh Evos Legends Oke mereka harus jauh lebih sabar lagi Empat lawan tiga untuk kali ini Walaupun mereka tadi berhasil mendapatkan KVJ Ya KVJ tadi bener-bener dia langsung dive in ke bagian belakang Backlaner milik Evos Legends Tapi Winter Winter yang menyelamatkan seorang Klover Tapi balik lagi Lagi dan lagi Dari Evos Legends juga Bruce Santu memberikan counter initiate Dan itu dimaksimalkan oleh Acceleration Ini sih menurut aku Versiknya harus mengganti target Langsung ke arah seorang Kelra Iya Entah Kelra Ataupun apa ya Etumex terlebih dahulu Udah Kelra sekarang Untuk Lordnya Versik datang Siapakah akan menjadi target Itu dia Kelranya langsung ditampol Begitu aja Kelra yang mau pergi karya mana Tapi sekarang mereka sudah keluar Hanya saja Untuk kali ini Sayang sekali Di sisi yang berbeda Ada Rexy yang menjadi korban Empat orang dari Evos Legends Pun mereka harus bertahan Sementara itu Kita lihat aja Kemanakah Link pergi Karena dikejar oleh LG Ini poinnya juga Dari seorang LG Dan juga Versik Harus masuk dengan waktu yang tepat Ketika seorang LG Angelanya masuk Disitu Lord akan dimulai Tapi timingnya Ini loh Yang harus dipertimbangkan oleh Team Evos Legends Iya Gua rasa di Acceleration Mereka nunggu Angelanya masuk Mereka agak sedikit Narik mundur ke belakang Gak mau terlalu komit Dan ketika udah keluar Mereka pasti full komit Oke Baru mereka mau melakukan Pike ya Jadi nunggu dulu Sampai item terakhir Match termahal dibeli lah Iya Udah ada Blood Wings Blood Wings Udah ada Blood Wings 3000 kalau gak salah Udah paling mahal lah Mahal banget Satu Line of Down BOD kalah 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 3200 yang mengasal harganya Mahal bedah itu dah Gak ada diskon-diskonnya tuh Gak ada cashback-cashbacknya tuh Gak ada cashback-cashbacknya tuh Aduh sayang Ini Lordnya Lordnya perlahan Masih mengisahkan sedikit SP lagi Lordnya Dan arusnya masih bisa ditahan sih Masih masih Hanya saja untuk Kelra sekarang Stucknya udah mulai penuh Tapi sekarang versiknya berhasil didorong mundur Udah ada sebuah gempuran juga Sayang sekali Tapi versiknya pergi ke arah mana Namun sekarang ini Oke 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 H2Mesh sedikit lagi SP nya Dikin cara habis-habisan oleh ultimate Tapi H2Mesh masih bisa mundur Sayang sekali Oh my god Tapi sekarang Kelra nya Berhasil diambil Kelra nya berhasil disingkat habis Yes Gak ada Kelra Gak ada ultimate Tapi ini adalah pertukaran cukup adil Karena bottom lane nya juga hancur Untuk EVOS LEGEND Hati-hati Ini pertarungan yang sangat-sangat deg-degan Pertarungan yang sangat-sangat mengerikan Karena ini poin yang terakhir Bisa dikumpulkan oleh kedua tim Kita lihat episode yang dikeluarkan oleh Kelviji Gak bisa mendapatkan Purple Buff dari seorang versi Tapi gak dikeluarkan ke depan Mudah boleh disunturkan diri Apakah bisa dapet Wehe Gak bisa pulang Mau kemana Mau kemana sementara Rencio Walpada Immortal di tubuhnya Ini dia Sebuah sergapan dari EVOS LEGEND Ada Purple Buff juga yang akan mereka amankan Semakin bernapsu kita lihat aja disini Semakin panas suasana Bahkan di gedung ini sendiri Kita mau dengar dulu suaranya Wehe Mana suaranya Weh itu dia Mantap kali lah sebuahnya udah Gila-gila Suara gua udah pun udah nih Karena sakit sepagat Jal Padahal kita masih ada 2 hari lagi Pak Bulung Gak apa-apa Gak masalah Gas terus Sekali pertandingan sangat-sangat menentukan Pertarungan dengan harga diri yang sangat-sangat tinggi Untuk EVOS LEGEND yang juga nama Indonesia Iyap itu dia Sebuah parameter tadi Diciptakan ada Akai yang berjalan sendirian ke depan Caknu Mencari Siapapun pemain EVOS LEGEND Dilompati dengan Thousand Ponder Ya dan bisa dibilang ini Execration Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini Ini bahkan semakin late game Mereka semakin terbiasa dengan situasinya Dan itu Itu menjadi salah satu Kunci kemenangan juga kan Nanti untuk Execration Nanti di arah dari late game Kelra Kembali itemnya dia udah selesai semuanya Ya Jadi dari EVOS LEGEND Mereka gak boleh terlalu gegaba Apalagi terburu-buru Oke Untuk melakukan end game Dan ini adalah Posisi yang bagus banget untuk EVOS LEGEND Menyergap 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 Untuk bisa dapetin satu Atau at least Ya Ada pemain-pemain yang bisa pulang lah Dada Execration Ya Anti match dari tadi Emang tugasnya untuk mengejar langsung Pengkelra Ini bener-bener luar biasa sih Ini kalau Yang kita udah ngomong dari tadi Soal Aldos menjadi seorang Gangler Berarti kita gak menunggu bagaimana Performa dari Clover Clover juga bermain sangat baik sekali Iya loh Dia kill udah sampai 12 Kalau gak salah tadi Kalau gak salah lihat aku Dan itu membuat Si striker utama ini Harus juga diperhatikan baik-baik Oleh Execration Yap dan gimana Purplebub nongol Berarti disitulah sergapan dari pemain post-legend Akan hadir Kita lihat aja Canu udah bersiap Untuk mencari posisi Dengan Tozen Poundernya Dia sih untuk melompat Dan meluarkan hari kendensya Tapi Purplebub Kali ini akan berhasil diamankan Oleh Link Iya Lord yang ketiga Sudah masuk ke arah late game 19 menit Menuju ke 20 menit Udah mulai dipok aja Ini oleh tim EVOS Legend kali ini Sudah ada Clover Anti-Match LG dan juga Reksi Tinggal menunggu nantinya Dari seorang versi Melakukan chase bait Ke arah lawannya Yap Itu dia Lordnya Masih ada sekitar setengah lebih lagi Darahnya Akankah diteruskan LG dengan Ice Queen One nya Tapi Canu darahnya Sisa separoh Atau bahkan bisa dibilang Seperempat Ada poin kristal Ini dia Reload Manipulation Sedikit lagi Ice Beat Terisisa Dimanakah pergerakan dari Aldous nya Karena dia lah yang memegang Rate 3 Tapi ternyata untuk Lordnya Mulai di reset Ada satu wave minion yang Masuk ke dalam base Rate nya Tapi Kelra langsung mundur Dipukul mundur aja Dan ini kesempatan Untuk EVOS Legend Bisa memulai kembali Untuk mencolek Karena Lordnya Bener banget Pak Pulung Dan kalau kita lihat juga Lordnya udah mulai Bisa diamankan Oleh tim EVOS Legend Lord bisa diamankan Lord yang ketiga Lord yang menambah asa Untuk kemenangan EVOS Legend Ini dia Om Wah Wah Tidak ada InBeater Turret Dan sekarang menit ke 20 Lordnya sudah full atribut Udah ikut gym Udah angkat berat Ototnya dimana-mana Tapi satu yang kita notice ya Dari Execration disini Mereka sudah punya 2 Immortal Yang kita tahu Di atas menit ke 20 nantinya Untuk respon timernya Bakal cukup lama Lama Gak ada sama sekali kayak Immortal Yang dibeli oleh pemain-pemain Dari EVOS Legends Dan ini sebenarnya Beresiko Resiko Ada resiko yang lagi Diambil oleh EVOS Legends Tadi dari versinya udah punya Tapi kayaknya dijual lagi Oke 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 Nah ini dia Anti-Match nya Di bagian belakang udah bersiap Plank Blood nya langsung pindah ke bagian depan Tapi Reload Medallation dikeluarkan Lanya saja tidak ada pemain Dari EVOS Legends yang berada di dalamnya Sidaknya mereka hanya tinggal menunggu Dan Zaman Force sekarang mendadak Langsung dikeluarkan Killvc diusir mundur Killvc harus mengisi lagi darahnya Dan juga sekarang Ada Kelra Yang dipukul mundur lagi Tidak kuat menampainya DMS Web Minion basuh Besta Red nya Sedikit lagi Indonesia EVOS Legends Dua satu EVOS Legends Indonesia 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 Terima kasih telah menonton